Berita pertama nih lor, ini ada berita, nah mencuri pompa ae lor, waduh 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 segitu nyonian nih Jadi seorang pemuda yang berprofesi sebagai pemulung di wilayah kecamatan Mestong, Kabupaten Moro Jambi Terpaksa diamankan pihak kepolisian setempat, karena kedapatan mencuri pompa ae wargo, padahal kami sore Wah 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 wah, kayak mana beritanya? Ini dia Seorang pemuda yang sehari-hari bekerja sebagai pemulung di wilayah kecamatan Mestong, Moro Jambi Terpaksa diamankan pihak kepolisian setempat, karena kedapatan mencuri pompa ae warga, padahal kami sore Pemuda berinisial Y, berusia 19 tahun ini, sempat melakukan perlawanan saat ditangkap pihak kepolisian wilayah sektor Mestong Petugas akhirnya dengan cepat bisa melumpuhkan pelaku pencurian tersebut Diketahui Y, selain berprofesi sebagai pemulung di wilayah Moro Jambi, tersangka juga merupakan salah satu pencuri pompa ae yang telah lama meresahkan warga di wilayah Moro Jambi Tersangka merupakan warga Moro Jambi yang tinggal di wilayah Talang Pelido, yang pada saat diamankan baru saja mencuri pompa ae di wilayah kecamatan Mestong, Moro Jambi Aksi pelaku berhasil digagalkan polisi yang pada saat itu tengah melakukan patroli rutin di wilayah hukum Kabupaten Moro Jambi Disampaikan oleh Kapolsek Moro Jambi AKP Taruni Zibua, pihak kepolisian berhasil menyita barang bukti berupa satu unit mesin pompa air dan potongan besi yang diduga hasil curian Saat ditangkap pelaku sempat melakukan perlawanan, namun polisi dengan cepat bisa melumpuhkan pelaku Pencanakan patroli rutin di desa, di kilometer 18, Muar Sebako, tiba-tiba itu ada masyarakat memanggil mobil patroli bahwa terjadi pencurian yang dilakukan oleh terduga pelaku Kemudian terduga pelaku ini melarikan diri ke RT 16, RT 16 yang banyaknya adalah perkebunan sawit Jadi kita kejar sampai di sana, mencuri pompa air di belakang kantor Caman, itu sementara yang bisa kita sampaikan Jadi menurut korban sedang berproses untuk Atas perbuatannya tersangka terancam pasal 362 KUH pidana dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara Novia Putri Sanjaya, Jek TV, melaporkan